Oke, ini masih ngebahas soal nasab ya, dan gue ada sebuah asumsi Kenapa sih Bani Alawi yang sudah terkenal menjadi seorang ulama, salah seorang atau beberapa tokoh Bani Alawi yang sudah terkenal menjadi seorang ulama Dan bahkan masyarakat itu sudah mempercayai bahwa beliau itu seorang wali, seorang waliullah Kenapa tidak angkat bicara mengenai nasab Dan mereka, beliau-beliau itu, belum mengakui bahwa beliau-beliau itu bukan keturunan Rasulullah SAW Sesuai dengan fakta dan data yang tak terbantahkan saat ini Apakah beliau-beliau itu yang sudah menjadi wali, yang sudah dikenal masyarakat sebagai seorang wali Itu menunggu keputusan Rasulullah SAW untuk mengaku bahwa mereka itu, beliau-beliau itu bukanlah keturunan Rasulullah SAW Apakah seperti itu? Jadi ini, gue mau ini ya, memberikan saran ya Kepada beliau-beliau ya, yang sudah terkenal menjadi sebagai seorang wali itu Tidak usah lah menunggu keputusan Rasulullah SAW Karena data dan faktanya sudah ada Pasti Rasulullah SAW itu mendukung fakta dan data Kebenaran yang disertai fakta dan data Dan kalian pun tahu kan, ini belum dibantah Belum bisa dibantah, belum bisa disalahi data dan fakta yang ditemukan oleh Ki Haji Imaduddin Al-Bantani ini Jadi udah akui aja, bahwa kalian itu Beliau-beliau, para engkau-engkau sekalian itu bukanlah keturunan Rasulullah SAW Atau kalau misalnya di akhirat ntar Diketahui bahwa kalian itu betulan, beneran keturunan Rasulullah Ya Rasulullah pasti memaklumi Karena kalian berpegang teguh Kepada data dan fakta Yang sudah ditemukan, yang bahkan tidak terbantahkan ini Tapi kalau misalnya kalian masih ngotot juga Mengaku Atau merasa dirinya sebagai keturunan Rasulullah SAW Ya gimana ntar Udah ada data dan faktanya Data dan fakta ini kan sebenarnya nikmat Nikmat dari Tuhan Berarti kalian itu termasuk orang-orang yang Mengingkari nikmat Tuhan Yang berupa data dan fakta ini Jadi ya engkau-engkau para wali Ya harusnya tahu perihal ini Jadi yaudah Wahai para beliau-beliau Yang sudah terkenal menjadi seorang wali Sebagai seorang wali dari kalangan Bani Alawi Akui aja bahwa engkau-engkau itu bukanlah keturunan Rasulullah Nggak ada ruginya kok Pangkat kalian nggak akan turun Karena makom itu Udah lah nggak usah bahas itulah goblok Nganjir Nggak usah bahas-bahas itu ya Jadi ya gitu udah Akui aja Nggak ada salahnya dan nggak ada ruginya Yang aneh itu ya Udah ada data dan fakta Data dan fakta ini kan sebuah kebenaran Yang nggak mungkin ditemukan kayak Haji Imaduddin Kecuali atas izinnya Rasulullah Nggak mungkin Kalau Rasulullah Nggak izinin data dan fakta yang nggak terbantahkan ini ditemukan Nggak akan mungkin ditemukan Jadi ya ini petunjuk dari Rasulullah juga Petunjuk dari Rasulullah bahwa Bani Alawi itu bukanlah keturunan Rasulullah Jadi kalau misalnya Emang data dan fakta ini belum terbantahkan Udah aku aja Sampai data dan fakta ini terbantahkan Kan gitu Cuman kalau misalnya sampai hari kiamat nggak terbantahkan Udah berarti kalian sampai hari kiamat Di akhirat kelak ya tetap bukanlah keturunan Rasulullah Jadi ya gitu ya Itu saran saya untuk para beliau-beliau yang sudah dikenal masyarakat Sudah menyebar berita bahwa beliau itu seorang wali Jadi ya itu Banyak ada beberapa tokoh Nggak cuma satu tokoh yang gue maksud ini Banyak Gitu loh Udah gitu aja ya